Kota Nopan Diakini sebagai tempat berkembangnya keturunan Lubis Silangkitang Menurut ceritanya Setelah Silangkitang dan Sibaitang tinggal lama di Huta Panopaan Yang berubah menjadi Huta Nopan Yang pada akhirnya menjadi Kota Nopan Maka Silangkitang membuka tempat tinggal baru yang diberi nama Singengu Di kawasan ini Silangkitang menjadi raja yang kelak keturunannya menjadi raja-raja Singengu Di desa inilah terdapat salah satu bagas godang Yang mungkin menjadi saksi bisu bagaimana Lubis Silangkitang berketurunan Beranak-pianak Dan membuka kerajaan baru yang dikenal dengan nama Lubis Singengu Kalau diperhatikan Usia bagas godang ini diprediksi sudah mencapai ratusan tahun Ruang halaman dan ruang bagian dalam cukup luas Tiang-tiangnya yang terbuat dari kayu bulat sebanyak 45 biji masih berdiri dengan kokoh Informasinya Dulu atap bagas godang ini terbuat dari iju Namun seiring usianya yang semakin tua Atap iju ini sudah diganti dengan atap seng Bagas godang ini juga masih mencerminkan khas rumah adat Mandailing Bagian atas atapnya berbentuk limas Dengan bentuk runcing di sisi kiri dan kanan Sedangkan bahan kayu bagas godang ini berkualitas tinggi Makanya bertahan sampai saat ini Sedangkan jumlah ruangannya ada delapan Ruangan paling luas adalah ruangan tengah Yang berfungsi sebagai ruang keluarga dan ruang pertemuan Sedangkan untuk ruangan lainnya berupa kamar dan dapur Untuk ruangan tengah ini terpajang foto-foto Raja Singengu dan keturunannya Di ruang tengah ini juga terpajang tarombo atau sisilah Raja-Raja Singengu Mulai dari silang kitang Dan nama-nama keturunan Raja Singengu sampai ke bawah Begitu juga nama-nama keturunan Raja Singengu yang menjadi raja di wilayah lain Misalnya di desa Serumaincat Muara Mais Tambangan Rau-Rau Sabadolok Huta Padang Dan Huta Rimbaru Dalam tarombo atau sisilah ini Tertulis paling atas nama-namorapan devosi Kemudian di bawahnya berlanjut ke silang kitang Sedangkan keturunan silang kitang yang menjadi Raja Singengu pertama adalah Sultan Budnange Kemudian saudaranya yang bernama Japande menjadi raja di Surumaincat Dan Jabonar menjadi raja di Huta Rimbaru Raja Singengu kedua bernama Sang Yang Sulembe Kemudian saudaranya yang bernama Soripada menjadi raja di Muramais Dan Jamanggoyang menjadi raja di Tambangan Menurut tarombo ini Raja Singengu yang ketiga bernama Namoranagodang Sedangkan saudaranya yang lain bernama Janaga Jagunung Jaende Dan Jabuitnanga Ke Singengu Jaya Kemudian Soripada berangkat ke Rau-Rau Lombang Dan Sultan Sinomba ke Rau-Rau Dolok Raja Singengu keempat bernama Mangaraja Naga Saudaranya yang bernama Jabodi ke Sabadolok Dan Jaipar ke Desa Huta Padang Kemudian Raja Singengu yang kelima bernama Sultan Tua Saudaranya bernama Jasampean Ke Singengu Raja Singengu ke-6 Bernama Jamalaon Dan saudaranya bernama Jaduin di Singengu Raja Singengu ke-7 Bernama Sultan Paruhuman Raja Singengu yang ke-8 Bernama Mangaraja Naga Panjang Raja Singengu ke-9 Bernama Sultan Paruhuman Raja Singengu ke-10 Bernama Mangaraja Panusunan Raja Singengu ke-11 Bernama Patuan Sultan Paruhuman Demikianlah Tarombo atau sesilah keturunan Silang Kitang Yang menjadi Raja di Singengu Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih